Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ishak Tangis menyelimuti penyerahan jenazah Aloysius Bayu Rendra Wardana di rumah sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Tim DVI Polda, Jawa Timur berhasil mengidentifikasi jasad Bayu yang telah hancur akibat ledakan bom. Setelah sembilan hari akhirnya jenazah Bayu diserahkan ke pihak keluarga. Bahkan Yosi, sepupu korban, pingsan akibat takuasa menahan kesedihannya. Rencananya pemakaman jenazah Bayu akan dilaksanakan pada Rabu pagi di tempat pemakaman umum Keputih, Surabaya. Pihak gereja juga akan mengadakan misa arwah penghormatan dan pelepasan untuk Bayu. Sementara hingga saat ini masih ada tiga jenazah terduga teroris yang masih menjalani identifikasi, yaitu jenazah Dita Uprianto dan kedua anaknya. Saudara Bayu, pada pihak keluarganya, karena selesai pemeriksaan DNA. Harapan saya yang tiga orang lagi ini bisa kita serahkan mungkin besok kalau DNA-nya sudah selesai. Saya konformasi dari Kak Bidokos dan Kak Runggir, katanya informasinya hari ini bisa diselesaikan untuk tes DNA-nya. Kalau sudah selesai akan kita cegera magamkan. Karena pihak keluarga yang nggak mau terima ya kita magam seperti yang lainnya juga kita laksanakan untuk orang. Tinggal-tinggal lagi ini semuanya jadi tuntas.